Seperti tahun-tahun sebelumnya, Syahrini memilih untuk menghabiskan momen Idul Adha-nya bersama keluarga besarnya yang bermukim di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan kemarin, Syahrini serta keluarga terlihat mendatangi sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari rumahnya untuk menjalani sholat Idul Adha bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melaksanakan sholat Idul Adha, Syahrini dan keluarga pun menyempatkan waktunya untuk mengunjungi makam sang ayah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Awas! 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 Kau adalah untuk menyejukkan di alam kubur, kan seperti itu. Dan berdoa untuk almarhum itu pasti setiap hari dalam sholat kami anak-anaknya. Itu sudah pasti al-fatihah selalu dikirim. Usai bersiarah, Syahrini pun langsung bersiap untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan di rumahnya. Dan tahun ini, pelantun lagu sesuatu itu menyumbangkan dua ekor sapi untuk dibagikan kepada warga di sekitar kediamannya. Ia bahkan turun tangan langsung memotong serta membagikan langsung daging kurban tersebut kepada warga. Ini di seputaran rumah karena setiap tahun memang seperti ini, kan? Di rumah dan nggak pernah kemana-mana. Saya dibagi daging sampai sore. Karena aku berkurban dua sapi, ini sama itu. Dan ini raja sama raku satu. Aku datang sama tahun lalu, tahun lalu, tahun depan. Insya Allah, ini 3-4. Amin. Di artinya, kalau kita sudah mampu, diwajibkan untuk berkurban dan membagikan hasil harta kita untuk sebagian orang-orang yang susah. Terutama yang susah, saudara yang dekat dulu. Tetangga yang dekat dulu. Makanya aku tidak pernah jauh-jauh dari jaman almarum masih hidup. Selalu di pojokan rumah sana, yang kan ini jalannya bentuk. Jadi bisa, saya izin Pak RT, dari setiap tahunnya boleh menyembeli di situ. Dan selalu bagi-baginya juga di sini, di depan rumah. Supaya berkah dan terlihat semuanya well organized. Tidak ada yang tidak terbagi. Terbiasa muncul dengan tren-tren busana terbaru, Gai Busana Syarini memang sering dinantikan kehadirannya dalam setiap acara-acara spesial semacam ini. Dan kali ini, ia pun memilih batik untuk menyemarakan lebaran idul adahannya di tahun ini. Inces berlebaran kali ini dengan batik-batik manja. Ini batik cerebonan. Oh, Inces berkebaran konsep baju kali ini adalah batik-batik manja bersama Arkamaya dan Satriadi. Kenapa aku tidak pernah bosan kan idul fitri, idul atap payet, les, bunga-bunga, aposek ke sini. Terus mau teduh, pakai kerudung karena belum ngeblau. Semoga ini menjadi pertanda. Akhirnya Allah kasih pintu hidayah jadi berhijab, kita tidak pernah tahu. Nanti malam Allah kasih jelap ke sini, besok mau berhijab. Kan belum tahu ya siapa tuh, amin ya siapa tuh isyo.